Karate merupakan salah satu seni bela diri yang berasal dari Jepang. Teknik karate hanya menggunakan tangan kosong tanpa bantuan senjata. Seni bela diri ini memiliki tujuan utama yakni untuk mempertahankan sekaligus melindungi diri dari berbagai ancaman dan juga untuk menjaga kesehatan. Atlet karate Sheiko Giorgia Zepanya, wanita kelahiran tahun 1999 ini merupakan seorang karateka kebanggaan Indonesia yang memiliki persona yang berbeda dengan atlet karateka putri lainnya. Pada tahun 2018, ia berlaga di ajang kumite 68 kg putri pada Asian Games 2018 yang diadakan di Jakarta, Indonesia. Sangat disayangkan, ketika itu ia gagal meraih kemenangan hingga tersingkir di pertandingan pertamanya oleh Nguyen Tinoan dari Vietnam. Tetapi kekalahan tersebut tidak menghentikan semangat juang karateka putri cantik dan perkasa yang satu ini. Pada kejuaraan karate Asia 2018 yang diadakan di Aman, Jordania, Sheiko berhasil mengalahkan atlet karate putri Asa, Turki, Eda El Temur untuk nomor komite 59 plus kilogram. Seiring berjalannya waktu, serta latihan yang ditekuni, Sheiko Giorgia memberikan performa yang luar biasa di setiap pertandingannya sebagai seorang atlet karate nasional putri. Ia kemudian kembali menoreh prestasi di kejuaraan karate Asia 2019 yang diadakan di Tasken, Uzbekistan. Ia memenangkan medali perak di ajang kumite 68 kg putri. Banyak pengorbanan yang ia lakukan demi untuk konsisten dalam latihannya. Seperti merelakan waktu untuk berkumpul bersama keluarga, teman, hingga meninggalkan kuliahnya. Sheiko Giorgia terus berlatih tanpa henti untuk meningkatkan kemampuannya dalam seni bela diri karate yang ia tekuni. Ini adalah semangat juang yang kuat dan perkasa dari sosok karateka muda dan cantik yang satu ini. Layaknya seperti at pintu baja fortress yang memberikan keindahan dan keamanan maksimal untuk melindungi rumah Anda. Terbuat dari material baja berkualitas at pintu baja fortress sangat kuat dan kokoh. Dilengkapi dengan fitur modern seperti 5 titik penguncian, lubang pengintip, dan juga engsel baja tersembunyi membuat pintu fortress memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Terima kasih telah menonton!